Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Library News bersama saya, Sandi Yuanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiyari, atau yang akrab pedisopa Edi Hiyari, sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira dua pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada empat tersangka lainnya, termasuk Edi Hiyari. Pihaknya mengatakan empat tersangka sudah ditetapkan antara lain tiga penerima dan satu pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso, pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiyari, berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkum H. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Yanni Alif Fikri mengatakan, peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan terkantung pada kebutuhan penyelidikan. Ya, seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya aliran dugaan, aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian penantapan tersangka Wemen Tuhan, benar, itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Asep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka. Ya, dari pihak penerima 3 pemberi 1. Ya, itu. Clear? Ya. Kayaknya sudah ditulis jadi masalah Tempo itu. Kemudian, Downlog Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.